Semenjak dibugar tahun 1986 lalu, makam Syed Yusuf ini ramai dikunjungi penziarah yang datang dari dalang dan luar. Inilah makam Syed Yusuf bin Ali bin Abdullah al-Hasani. Syed Yusuf merupakan salah seorang tokoh penyebar agama Islam yang makamnya dipercaya dapat mengisyaratkan panjang pendeknya umur seseorang. Makam ini terletak di wilayah Pulau Poteran, kecamatan Talango, Kabupaten Sumanap, Jawa Timur. Dari cerita sejarah, Syed Yusuf diakini masih merupakan turunan ke-29 Nabi Muhammad. Makam Syed Yusuf ini pertama kali ditemukan pada tahun 1791 Masehi. Penemu makam adalah Sultan Abdurrahman atau bediknal dengan nama Jokotole, Raja Sumanap. Saat itu Jokotole tengah menuju Pulau Bali untuk menyebarkan agama Islam di sana. Ketika melewati Pulau Poteran, Jokotole sempat merasakan kontak batin dengan Syed Yusuf. Saat itu juga Jokotole menyebatkan diri turun ke daratan sambil mengucapkan salam. Tapi ingin tahu namanya dan orangnya yang jawab salam, Raja itu berdoa. Tapi enggak tahu ya siapa orangnya. Enggak tahu siapa orangnya. Habis berdoa, kejatuhan daun sukun. Setelah daun diambil, daun itu bertuliskan nama kubur di sini. Tertulis Maulana Syed Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hassan. Tak jauh dari makam Syed Yusuf terdapat sebuah pohon randu yang cukup besar. Pohon yang telah berusia selama ratusan tahun ini telah lama dipercaya masyarakat berasal dari tongkat Jokotole. Sebelum berangkat itu tongkatnya itu ditanjapkan. Sebagai petanda, ntar kalau kembali lagi mungkin perasaannya enggak bingung. Semenjak dibugar tahun 1986 lalu, makam Syed Yusuf ini ramai dikunjungi penziara yang datang dari dalam dan luar negeri. Berbagai cerita pun ikut mewarnai keberadaan makam Syed Yusuf. Salah satu di antaranya, makam Syed Yusuf dipercaya dapat mengisyaratkan umur seseorang. Kepercayaan itu bermula dari pengalaman seorang penziara yang ketika datang melihat makam Syed Yusuf berukuran pendek. Tak lama setelah itu, ia meninggal dunia. Salah satu pesiara itu kurang lebih udah 10 tahun kemarin itu datang, saya kelihatannya kumpulan ini panjang dengan saya apa aja. Menurut kayak yang ada sampian, dia panjang. Kalau kesampian bisa mengomong begitu. Tidak salah satu keluarga saya pernah kelihatan pendek sampai rumah gak berapalah mau meninggal. Ya gak boleh begitu lah. Entah benar atau tidak, namun cerita tersebut hingga kini masih melekat dalam ingatan masyarakat maupun bagi penziara yang datang. Tapi tak semua penziara pula yang mempercayai cerita itu. Hal yang sama juga terjadi pada Haji Zain, warga asal Jember, Jawa Timur. Pria paruhbaya yang gemar berziarah dan berdoa ke tempat makam para tokoh penyebar agama Islam ini, tak mempercayai cerita tersebut. Bagi Haji Zain, mempercayai makam sama dengan perbuatan sirik. Di sini kan waliullah, waliullah itu jelas punya apa namanya oleh Allah diberi karomah sehingga karomah itu disampaikan pada orang lain yang ikut apa namanya ya, mendoakan berziarah ke kuburnya seperti almarhum yang ada di sini. Meski sudah diingatkan, namun cerita makam Syed Yusuf tak bisa lepas begitu saja dari benak para penziarah yang datang. Persoalan maut merupakan rahasia dari Tuhan yang maha kuasa. Dan sekarang terserah pada keyakinan Anda masing-masing bila berkunjung ke tempat ini. Joseph Sair, Ronald Gurning, Transivi Sunep, Jawa Timur